Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke pada video kali ini kita akan membahas Cara mengatasi ulir dalam yang doll Untuk contoh kasus akan saya praktekan pada motor saya ini Baut bagel atau pegangan tangannya ini doll Jadi tidak bisa dikencangkan Kalaupun dikencangkan setelah ditarik lagi maka dia akan lepas lagi Nah seperti ini Untuk bautnya ini adalah M6 atau biasa kita sebut dengan baut 10 Kali ini akan kita ubah menjadi M8 atau biasa kita sebut dengan baut 12 Sebenarnya ada banyak cara mengatasi ulir dalam doll seperti ini Jadi penyikapannya semua tergantung pada kondisi dan bentuk dari media tersebut Jadi tidak bisa disamaratakan Untuk kali ini saya memilih untuk memperbesar bautnya Karena dibalik plat ini terdapat sebuah mur tanam kotak Jadi tidak bisa kita menggunakan semacam rivet nut Kita bisa menggunakan rivet nut Kalau ini hanya plat saja Jadi rivet nutnya bisa mengembang Kalau ada mur tanamnya di bagian dalam tidak bisa kita gunakan Dan juga ini pada bagelnya masih bisa dilebarkan lubangnya Jadi masih ada cukup ruang untuk membuat lubang 8mm Oke langsung saja kita lanjut ke tahap berikutnya Kita lebarkan dulu lubang yang semula 6mm menjadi 7mm Bur dengan menggunakan mata bur 7mm seperti ini Jadi untuk membuat drat 8mm kita lubangi dulu dengan menggunakan mata bur 7mm Jangan yang 6mm tadi langsung diajar menggunakan tab 8mm Nanti bisa patah tabnya karena dia terlalu memaksa Dalam membuatan lubang lumuri mata burnya agar tidak mudah terjepit Karena kita hanya mengembang sedikit saja Biasanya mudah terjepit mata burnya Nah ini dia sudah kita lubangi dengan mata bur 7mm Setelah itu pada ujungnya kita bur dengan menggunakan bur 10mm Pada ujungnya saja Ini tujuannya untuk mempermudah pengedratan awal nanti jika sudah jadi dratnya Nah seperti ini Jadi untuk mengurangi resiko miring juga saat pengedratan awal Nah ini dia mata tabnya Kita menggunakan M8 x 1,25 Ukuran drat ini sama dengan baut 12 yang biasa kita beli di pasaran Yang warna kuning itu dratnya sama Paling umum menggunakan drat ukuran ini Jika ragu-ragu dengan ukuran bautnya Bisa dicoba dulu dengan menggunakan mur yang Bautnya akan kita pakai seperti ini Nah ini dia Jika kita membeli mur baut Murnya bisa diteratkan pada mata tabnya Jika ditetapkan disini lancar maka dratnya itu ukurannya sama Seperti itu saja simpelnya Dalam satu kotak tadi terdapat 3 buah mata tab Yang pertama yang ujungnya paling lancip Dan yang kedua yang tanggung Dan yang ketiga yang paling tumpul Pertama untuk membuat drat kita gunakan yang paling lancip dulu ujungnya Nah ini sudah kita pasang Kita lemuri dulu dengan oli mata tabnya Dan juga lubang yang akan kita buat ulir dalamnya Agar proses pembuatan dratnya nanti tidak begitu berat Dan juga tidak terlalu mudah merusak dratnya Masukkan Pastikan lurus dan putar pelan-pelan ke kanan Sambil sedikit ditekan ke bawah Lakukan sampai 2 atau 3 putaran Setelah agak masuk dan dipastikan lurus Gerakan kita menggunakan gerakan pulak-balik Putar sedikit ke kanan Lalu pembalikan sedikit ke kiri Putar ke kanan Lalu sedikit ke kiri Jadi agar tidak begitu memaksa Jika dratnya sudah full terkena semua Baru kita putar ke kanan terus Tidak masalah Jangan lupa kita tetasi oli lagi Agar tetap licin di dalamnya Oke setelah tembus ke dalam Kita bisa melepas Dengan memutarnya ke kiri Nah ini dia sudah lepas Kita gunakan mata tab yang kedua Yaitu yang tanggung Kita lumuri oli juga Agar tidak macet di dalamnya nanti Ulir kan sesuai dengan ulir yang sudah kita buat tadi Nah seperti ini Sebenarnya ulir sudah terbentuk Hanya saja ini tujuannya untuk Menyempurnakan saja Juga untuk membuang sisa-sisa gram yang ada di dalam drat tersebut Jika sudah tembus Kita lepas dengan memutarnya ke kiri Dan kita masuk ke tahap yang terakhir Yaitu yang ketiga Menggunakan mata tab yang paling tumpul ujungnya Prosesnya sama persis seperti langkah satu dan dua tadi Oke tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali mampir ke channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Atau buat teman-teman yang ingin bertanya Atau mengkoreksi Atau berbagi pengalaman Silahkan tulis di kolom komentar Jawa tahu bisa bermanfaat untuk kita bersama Nah ini dia semua proses sudah dilewati Coba kita dratkan bautnya Ini aman dan lancar Lalu kita buat drat yang kedua Kita percepat saja ya Langkahnya karena sama persis dengan yang pertama tadi Oke yang kedua juga sudah selesai Dan lancar Nah ini dia Coba kita lihat Dratnya juga aman Tidak terlalu tipis Di secara kekuatan drat pun bagus nantinya Coba perhatikan lubang itu Lalu untuk tahap yang terakhir Kita melebarkan lubang bagelnya Ini kebetulan yang depan Masih bisa masuk Untuk ukuran baut 12 nya Tinggal yang belakang saja Kita lebarkan Lalu kita pasang bagelnya pada motornya Kencangkan semua baut Baru kita tes Oke semua sudah kencang Dan ini tidak goyang sama sekali Oke sekian video singkat dari saya Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya